Dan setiap ada kejadian positif yang kamu alami, coba lihat sadari betapa Allah sayang banget sama diri kita. Tapi sebaliknya, ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, itu mungkin cara Allah juga sayang dengan diri kita. Berbelas kasih ketika sedang tidak baik-baik saja adalah salah satu bukti kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih dalam hidup ini. Nah teman-teman, untuk safe love episode seris 5 akan membahas tentang 6 habit sebagai bentuk praktis kamu mencintai diri kamu sendiri. Berbaik hati sama orang lain gampang ya. Misal dengan kita memberikan orang lain atau teman kita, sahabat kita makanan enak. Tapi kita sendiri lupa setiap kita mau makan, kita pilih-pilih dulu nih. Wah, kayaknya kalau nggak berbau micin atau yang harganya murah, ini kayaknya nggak masuk perut nih. Tapi kalau kita nteraktir orang yang kita sayang, pasti kita pilih restoran yang mahal, fancy, makanannya sehat. Kenapa buat diri kita nggak? Jadi kalau kamu pengen mencintai diri kamu dengan mengubah habit, yang paling penting adalah pilihlah physical power kita. Pilihlah asupan yang baik untuk kekuatan fisik kita. Jadi, eat good foods. Jangan lupa, karena makanan-makanan yang baik itu belum tentu yang enak. Aku tahu banget, contohnya aku nggak suka sayur. Tapi ya sebagai bentuk kasih sayang aku sama diri aku, ya aku makan buah sebagai penggantinya. Artinya, pernah denger nggak sih kalimat bahwa you are what you eat? Aku percaya banget nih, aku pernah makannya tuh kayak asal. Aku nggak makan buah, aku nggak makan sayur, makan kumicin semua. Dan habis itu, aku uring-uringan selama beberapa waktu. Terus baru sadar, oh iya-iya, ternyata makananku asal banget nih. Tapi begitu aku coba praktekin, makanannya itu mindful eating yang nggak harus yang mahal, tapi dia mengandung gizi, kemudian teratur, lalu ada nutrisinya. Entah kenapa emosi mood aku tuh jadi lebih positif. Jadi, jangan lupa teman-teman, you are what you eat. Yang kedua, olahraga teratur. Coba dong teman-teman, ingat kapan terakhir kali kamu lari atau kamu sepedaan. Wah, ini di rumah aja kan banyak ya yang mulai jadi para penyepeda gitu ya. Tapi coba deh dibikin rutin, jangan cuma tren. Olahraga teratur ini ternyata terbukti untuk meningkatkan mood positif kamu selama sehari. Mulailah dengan aktivitas menggerakkan tubuh kamu. Kenapa? Karena saat olahraga kita sedang supply oksigen ke dalam tubuh kita. Inilah yang akan meningkatkan hormon oksitosin sehingga sosial insting kita atau kita pengen ngobrol sama orang lain lebih tinggi. Yang ketiga adalah gratitude attitude. Bagaimana kita mensyukuri nih teman-teman? Apakah yang kita dapatkan ini sudah sangat jauh dari cukup? Jadi, hitung blessing kamu, berapa hal yang bisa kamu punya, dan setiap ada kejadian positif yang kamu alami, coba lihat, sadari betapa Allah sayang banget sama diri kita. Tapi sebaliknya, ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, itu mungkin cara Allah juga sayang dengan diri kita. Berbelas kasih ketika sedang tidak baik-baik saja adalah salah satu bukti kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih dalam hidup ini. Lalu yang keempat adalah positive self-talk. Aku yakin banget, gak semua orang punya kemampuan untuk melakukan self-talk. Ada yang ngerasa janggal, ada yang ngerasa aneh, ada yang ngerasa gak bermanfaat. Tapi entah kenapa, at least kamu harus bisa mengekspresikan positive things yang kamu pikirkan dan kamu rasakan, apapun bentuknya. Gak harus ngomong, bisa dengan tulisan, bisa dengan lukisan, bisa dengan record, bisa dengan apapun. Pokoknya, lakukan self-dialog terhadap diri kamu sendiri. Seolah kamu sedang membangun hubungan baik dengan orang yang kamu sayang, dan pasti kamu berkomunikasi hal yang positif kan dengan mereka, sama juga dengan diri kita sendiri nih. Self-love juga begitu teman-teman cara kerjanya. Nah, yang kelima adalah belajar hal baru setiap hari. Learning a new thing. Every day, apapun itu. Mulai dari belajar bahasa Inggris, belajar masak, belajar jahit, belajar digital marketing, apapun itu yang bisa meningkatkan kapasitas kamu. At least kamu dengerin podcast aku, atau kamu nonton Alisa Channel, ini juga bagian belajar kan, dan ini salah satu bentuk self-love kamu teman-teman. Nah, yang ke enam adalah, ini yang paling susah nih. Apalagi buat kerjaan yang semuanya ada di headphone. Coba kebiasaan menarik yang aku juga lagi coba praktekin, yaitu jauhkan diri kamu 30-60 menit sebelum tidur. Dan ternyata ini terbukti loh, membuat tidur kita lebih nyenyak. Dan buat kamu yang punya kebiasaan scrolling-scrolling si mantan, stalking-stalking si doi, atau stalking orang yang kamu pengen lihat di Instagram, coba ada dikurangin dulu kebiasaan itu dengan melakukan hal-hal positif sebelum kamu tidur. Dan coba lihat buktinya, kira-kira setelah teman-teman menjalankan tips dari aku ini selama beberapa waktu ke depan, coba lihat bagaimana efek positif terhadap mood kamu. Apakah kamu lebih mencinta diri kamu? Dan mungkin nggak akan terukur ya, tapi bagaimana relasimu dengan sekitar. Kalau tambah baik artinya, kamu berhasil memperhatikan self-love tips dari kami. Thank you udah nonton analisa channel! Dan semoga 6 tips untuk habit hari ini bisa bermanfaat ya di series kelima. Sampai jumpa di series berikutnya. Bye, Assalamualaikum!